Tanjung Pinang, Kepulauan Riau rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan lebar. Sementara itu, seorang pria ditangkap petugas pelayanan pengendalian sosial karena mengemis di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku mengemis setelah melihat tutorial dari tayangan Youtube. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Video amatir berekam lapak pedagang yang berjualan di kawasan Tugus Siring rusak akibat diterjang angin kencang pada Jumat malam. Lapak yang rusak sedianya untuk berjualan dalam rangka memberiakan hari jadi provinsi Kepulauan Riau ke 22 tahun. Sabtu pagi, petugas dan panitia kegiatan sibuk memperbaiki lapak pedagang yang rusak pas jadi terjang angin kencang yang disertai hujan lebar. Peristiwa berlangsung singkat saat pedagang sudah menutup lapak jualan mereka di malam hari. Dari ratusan lapak, hanya sebagian saja rusak berat, selebihnya rusak ringan. Seorang pria ditangkap petugas pelayanan pengendalian sosial karena mengemis di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada minggu malam. Pelaku sempat kaget saat petugas menghampiri dan membawanya ke kantor Sudin Sosial Jakarta Timur. Pelaku berpura-pura menjadi penyandang disabilitas saat mengemis. Permodalkan tutorial dari tayangan Youtube. Selama tinggaja mengemis, pelaku mengatongi uang 60 ribu rupiah. Dua minggu mengemis di jalan raya, pengemis ini selalu berpindah-pindah lokasi. Sebuah angkot di kota Surabaya terbakar hebat pada minggu siang. Kebakaran terjadi karena kos rating listrik di area membran bensin kedaraan. Angkot terbakar saat tengah mencari penumpang. Sopir angkot yang berhasil menyelamatkan diri menuturkan dirinya sedang beristirahat di depan Taman Flora Surabaya. Namun saat akan mencari penumpang, tiba-tiba terjadi kos rating listrik. Api tiba-tiba muncul dari bagian bawah mesin angkot dan menjalar ke seluruh badan angkot. Berhutung, angkot sedang tidak membawa penumpang. Sementara akibat peristiwa ini, kawasan raya Manjer Surabaya sempat mengalami kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia